Hai mungkin sebagian dari kalian mempunyai masalah dengan jaringan Wifi di laptop atau PC kalian yang lambat dan bikin kita jengkel ya Oke di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi Wifi yang lemot disimak videonya jangan di-skip jangan lupa di like comment dan subscribe Oke kita lanjutkan videonya pertama-tama kita masuk dulu ke kontrol panel oke kita klik sini ada network and sharing center kita klik ya kita klik kemudian di sini ada local area connection karena saya menggunakan eh USB dari handphone jadi ini tulisannya local area koneksi tapi kalau kalian memakai USB Wifi atau di laptop kalian ini akan tertulis Wifi servernya Oke kita klik di local area connection ini klik properties di bawahnya ada internet protokol versi 4 kita klik dua kali kemudian kita pilih use the following DNS server address kita tuliskan yang pertama free create DNS server kita tuliskan nomornya 20867 222 222 di bawahnya kita tulis angkanya 20862 222 langsung kita klik Oke Oke lagi dan close Oke setelah kalian ikuti langkah tersebut kita restart komputernya ya kita restart dulu komputernya setelah kita restart komputernya kita masuk ke comment Chrome di menu sini kalau tidak ada comment Chrome kita tulis sini CFD enter nah di jendela comment Chrome ini komputernya kita ketikkan IP konfig masih garis miring out enter nah ini tujuannya untuk mengetahui DNS server dari PC atau laptop saya komputernya yang nantinya akan di ketikkan di langkah selanjutnya Oke disini kita ketikkan ping ping spasi spasi 1000 spasi lagi nah disini kita ketikkan DNS server yang ada di laptop kalian dhcp server disini 192 168.42 168.142 168.42 168.42 169 168.42 168.42 168.42 169 kalau sudah seperti ini kita lihat koneksinya stabil tidak ada tulisan disininya request frame out atau apa jadi stabil nah setelah kalian sudah melakukan semua step tadi coba kalian browsing internet di laptop kalian dengan mengikuti langkah tersebut koneksi wifi laptop kalian akan mengalami peningkatan jangan catatan komen from ini yang sudah jalan ini jangan kita cross ya kita minimize saja selama masih menggunakan internet oke sekian dulu tips dari saya semoga bermanfaat kalau kalian suka silahkan di like dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.